hai 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 teman-teman semua assalamualaikum jumpa lagi bersama saya omak si seri dan omak di video kali ini saya lagi Hai menunjukkan pada kalian tanaman hias yang ada di teras depan rumah Hai sederhana ternyata menanam tanaman hias ini membuat rumah jadi adem dan sejuk nyaman dan juga bisa menghilangkan hati yang lagi galau dan hati yang banyak pikiran lihat terus videonya ya Oh ya teman-teman ternyata menanam tanaman hias ini bisa juga mengobati penyakit contohnya jika kita lagi menanam bunga tanaman hias tanaman tanaman hias kita itu subur dan tumbuh berkembang hati kita jadi senang kan jadi penyakit itu datangnya dari hati yang banyak pikiran dan terlalu banyak memikirkan kalau ada masalah jadi kalau hati kita sering senang penyakit itu tidak mudah hingga itulah salah satu contohnya contohnya saya dulu badan saya timbangannya 65 kilo semenjak saya menanam tanaman hias ini timbangan saya naik sekarang jadi 72 kilo naik 77 kilo dan semenjak saya menanam tanaman hias ini kalau dulu saya sering juga ini sakit-sakitan dan asam lambung naik kolesterol eh kolesterol kolesterol tidak apalagi ya itulah contohnya teman-teman kata dokter kan penyakit asam lambung ini penyakit hati nah penyakit karena banyak pikiran jadi kolesterol kamu eh kolesterol asam lambung kambuk jadi semenjak saya menanam tanaman bunga ini pikiran saya selalu senang dan alhamdulillah asam lambung saya sembuh walaupun kadang-kadang mau kambuk lagi tapi dan jangan lupa diiringi dengan doa dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diangkat segala penyakit kita itulah salah satu contohnya teman-teman saya sendiri sudah mencontohkan semoga bunda-bunda yang lagi galau yang lagi stress apalagi zaman sekarang lagi pandemi lagi susah cari duit ya udah tanami aja tanaman hias kalau enggak ada beli tanaman hiasnya pinta aja sama tetangga kalau bunda-bunda mau datang aja ke rumah saya silahkan nanti saya kasih tanaman hias saya oke teman-teman sekali lagi ya saya ini kadang bercakap balai potan malu nggak teman-teman kampungan saya ini rumahnya di Tanjung Bale bahasanya itu cukup banyak-banyak Oh Oh pakai Oh contohnya Anda kemana kau Nah itulah teman-teman pokoknya diai pokoknya di akhir kata-katanya kata-kata ada huruf Oh makanya saya kalau bicara di ini di channel-channel saya agak kaku maaf ya teman-teman kalau teman-teman bosan dan muak mendengarnya begitulah teman-teman contohnya kita kalau di tempat kami kita pergi kalau di tempat kami Pogi kemana kalau di tempat kami kemana mau kalau bahasa kami Onda Oh ya teman-teman kalau teman-teman ingat si dini dini akademi nah itu kayak gitulah bahasanya asa tanggung boleh ini KDI itu kampungnya sebelahan sama kampung saya jadi makanya saya bercakap berbicara lah berbicara agak kaku-kaku Oh ya teman-teman itu ada tetangga saya lagi melihat tanaman hias saya namanya Mbak Intan Oh ya teman-teman inilah tanaman hias saya yang ada di halaman rumah saya tanaman hias saya yang murah-murah enggak ada yang mahal tak ada yang mahal yang murah-murah semua oke teman-teman bunda-bundaku sampai sini dulu ya video dari saya semoga terhibur dan menginspirasi inspirasi buat bunda-bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam dari maksrinuti bye bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati